Lalu dipegang kondak, rasanya saya, kamu mau kemana? Lihat itu di depan kamu apa? Lalu itu adalah jurang, walaupun tidak dalam ya, hanya sekitar 5 meteran. Sekitar jam setengah satu, atau jam satuan. Tiba-tiba saya terbangun, karena tenda ini kayak ada yang goyangin. Setelah dari suara burung itu, terdengar suara ketawa. Serius banget? Serius, ketawa dan itu jelas banget gitu. Cewek suara? Ya kalau secara ini ya suara cewek ketawa gitu. Halo geng, selamat bergabung lagi dengan saya Winnanjul Fikar yang akan ngobrolin seputar dunia kepetualangan. Dan pada kali ini saya tidak sendirian seperti yang teman-teman tahu nih, saya sudah ditemani oleh salah satu ikonik Bandung. Yang sebelumnya saya sudah sebutin ya, pokoknya kalau ada kalian mendengar kata Bandung berarti itu bakal muncul sama dia. Ada sudah bergabung dengan saya, ada mangkibun. Halo brother, siap? Anjir, jadi beliau ini merupakan teman saya di organisasi kepencinta alaman yang di Bandung. Dan beliau ini dari organisasi Geribapala. Kami juga punya podcast, namanya Di Balik Rancel yang sekarang belum ada konten lagi. Karena sibuk dengan perihal duniawi. Karena sibuk dengan perihal duniawi. Tapi jangan khawatir. Dan pada kali ini saya akan ngobrolin terkait kejadian mistis yang pernah dialami oleh mangkibun. Nah, ini yang membuat saya penasaran sebenarnya ada kejadian apa sih? Kejadian mistis apa yang pernah dialami oleh mangkibun itu bagi saya hal aneh gitu. Karena bagi saya hidupnya juga sudah mistis gitu. Nah, saya penasaran nih. Kejadian mistis apa nih yang menimpa mangkibun? Oke, mangkibun, masuk aja nih biar tidak membuang waktu. Karena kan sama-sama tahu lah, mangkibun sibuk banget kan. Habis ini kan dipanggil Pak Emil kan? Iya. Nah, sesak bu. Mangkibun, berdasarkan tim informan saya gitu ya, badan intelijen saya, katanya mangkibun pernah mengalami kejadian mistis. Itu kapan, mangkibun? Ya, untuk kejadian mistisnya sebetulnya sudah beberapa tahun lalu ya. Untuk di kegiatan kekeluangan, kegiatan pendakian gunung, kegiatan-kegiatan di pencinta alam. Nah, dari segelintiran cerita, Buat Cading yang paling berkesan itu adalah ketika di salah satu gunung yang di Bandung, mungkin nanti akan tersebut ya, tapi untuk sekarang ya. Yang akan disebutin. Buat orang penasaran ya. Ya, buat orang penasaran ya. Jadi, di salah satu gunung yang ada di Bandung itu, awal ya. Awal, jadi dari beberapa rangkaian, kegiatan, atau beberapa pengalaman saya sendiri. Untuk gunung, atau belajar kemana-kemana, kemana-kemana. Jadi, awalnya itu gini. Itu di kegiatan ke waktu 2011, kemudian. 2011 ya, 2011. Jadi, pada saat itu, di organisasi saya sedang, untuk saya pribadi, angkatan saya itu sedang menjalani proses pengambilan nomor akota. Oh, iya, iya. Sekitar jam 2 malam. Ya, seperti biasa, dibangunkan. Membangunkan, menjalani kegiatan, proses-proses. Yang jelas itu ada lagi. Senior saya. Senior saya memberikan pertanyaan, memberikan pertanyaan, tentang, ya, seputar raya, tentang kebercinta alam. Kemudian, pada saat itu, karena ya, situasinya jam 2 pagi, itu kan dibangunin. Oh, iya, karena kan julid malam, isinya, ya, julid malam. Ya, kondisi masih ngantuk, gitu kan. Setengah sadar, gitu kan. Setengah sadar, gitu kan. Kena di titik 0, ya, ya, ya. Agak nge-blank. Nah, benar-benar. Nah, akhirnya ketika saya nge-blank itu, seluruh nyari ke jawabannya ke senior saya yang lain. Oh, iya. Baris itu, ini gini, ini bariskan, ya. Nah, ini. Nah, baru menghadap ke satu arah. Ketika itu, di belakang senior saya itu yang sedang ngomong, itu ada satu pohon pinas, di mana di situ ada orang yang bukan orang, ya. Pertama itu lihat, ya, kayak orang, gitu. Dia nongol, gini. Cewek comang? Yang dilihat. Oh, masih sama-sama. Karena masih gelap. Oh, iya, iya. Tapi bentuknya kelihatan jelas? Ya, apa ya? Ya, bentuk bahwa, hancur itu orang, benar, gitu. Ya, saya pikir pada saat itu adalah orang, gitu, ya. Yang sebelumnya dibalik pokok. Oh, iya. Terus, dia mengolih kepala, gitu. Dan sama, ya. Saya pikir itu senior saya yang ngumpet pada saat itu. Ketika saya, korsinya saya, mencari bantuan kebisiran dan yang lain, saya langsung terfokus ke arah sana, Oh, iya. Terfokus ke arah sana, gitu. Mungkin ada orang ke sana. Ya. Yang beri, nih. Yang beri, nih. Jumur. Kalau di pegang kodak, kamu mau ke mana? Lihat itu di depan kamu apa? Tahunya itu adalah juran, gitu. Ya, walaupun tidak dalam, ya. Hanya sekitar lima metran, gitu. Nah, disitu saya baru set. Kamu dengar gak yang saya suruh, gitu. Dapat, kamu nyari siapa? Tang A, gitu. Tuh, dia ada di sana. Jadi, di arah yang lain. Oh, jadi, pemikiran Mang Cibunotu itu yang sembunyi di balik pohon itu adalah senior di Geribapala. Nah, yang ternyata pas setelah disamperin, itu bukan. Tidak ada siapa-siapa. Oh, iya. Dan untungnya, waktu itu Mang Cibun, maksudnya di, apa ya, diingetin lah sama seniornya. Ditepuk gitu kan. Kalau gak kayak gitu, mungkin Mang Cibun bisa ya, mungkin. Ya, jatuh lah si juran itu. Nah, ini, Bang, bener. Kadang, hal-hal seperti itu yang mungkin sering terjadi atau dialami oleh teman-teman pendaki ya. Khususnya di kondisi-kondisi yang emang krusial gitu. Contohnya, misalnya, dalam kondisi capek, lapar, nah, pasti fokus itu akan berkurang dan, apa ya, ilusi ataupun, misalnya, pantasi itu pasti akan terbentuk di sana. Nah, ini buat teman-teman, makanya, ketika dalam kondisi capek, kondisi yang emang lagi genting ataupun yang tidak kondusif diharapkan bisa tetap tenang dan bisa berpikir logis gitu kan. Banyak pendaki yang celaka ataupun yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena faktor yang pernah dialami oleh seperti Mang Cibun ini. Nah, Ngomong-ngomong, itu di mana, Mang? Lalu saya sebutkan ya? Gak apa-apa sih, gak apa-apa, karena udah umum sih, pasti udah umum. Kalau kejadian itu, waktu itu saya di Gunung Manglayang. Oh, di Manglayang. iya, 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 Cilengkerang. Oh, Jalur Cilengkerang. Iya, 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 Cilengkerang itu bukan cuman mencibun aja, gitu, gak apa-apa kita sebut tempatnya, karena pada dasarnya setiap tempat itu pasti ada hal-hal yang diluar nalar gitu kan, tinggal porsinya aja, apa, gimana kitanya aja, itu ya sih yang terpenting. Setiap tempat itu pasti ada, bukan hanya di Gunung, bukan hanya di Cilengkerang, gimana pun, gitu kan, bahkan mungkin di rumah juga, gitu kan, ataupun di diri kita, itu udah jelas, gitu kan. Nah, yang terpenting gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita. Nah, emang benar, Cilengkerang ini merupakan salah satu tempat yang agak tanda kutip ya, Mang? Karena beberapa kali pernah dibahas sama beberapa YouTuber juga tuh kayak teh, Risa tuh, ya pernah up terkait si Cilengkerang ini, karena kan disana ada air terjunnya, jadi Cilengkerang itu tempat wisata yang ada air terjunnya, air terjun Cilengkerang ya? Nah, terus kayak gimana, Habis itu? Habis itu, oh ini, satu cerita, setelah dari kegiatan kemudian, waktu itu, waktu kemudian, kita sebut PANCAM. PANCAM? PANCAM, PANCAM, ya, satu angkatan dengan anggota keluarga dari senior. Oh, iya, karena biasanya senior ngajak anak istri kan? waktu itu, kita makan, menjadikan tenda, beberapa tenda, kemudian ada empat. Empat tenda? Iya, dua tenda untuk keluarga senior, yang satu untuk dia, satu angkatan saya, dan satu lagi, itu tenda barang. Oh, ya, UBISTI! Iya, jadi, eh, juga itu, ceritanya kita lagi, kumpul nih, kumpul, sebagainya, tidak ada yang tidur, ini menyebabkan istirahat, nah, di kapil umum itu, tiba-tiba ya, hujan lah, jadi, temis, ya, ya, pada saat itu, saya belum, ya, udah ngantuk lah, katanya, ya, setiap dia, setiap setiap itu, ya, udah ngantuk, akhirnya, saya memilih hukum. Nah, istirahat, itu-tiba-tiba, ini, artinya, disarankan, untuk di, ada yang logistik ini, sendiri-sendiri, sendiri-sendiri berarti, oh iya, karena, dikhawatirkan ya, ada yang, ya, apa, ya bener-bener, 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 ya, 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 bayang-boyangin kurang tahu nih jadi saya bangun ke atas kan lampu lampu kepala yang saya pasang tapi ketemu bayangan? untuk bayangan itu enggak jadi kerasaannya itu gini karena tenta itu benar-benar persegi 4 ya karena peringannya 4 4 sisi 4 sisi ini dia bergiwiran jadi mutar seperti ada yang goyang-boyangin waktu ini saya bangun masih dalam keadaan ngantuk saya pikir ini teman-teman saya yang jadi keputinan awalnya kayak gitu kemudian ceritanya tidur lagi setelah bangun pagi ngobrol mengerutuh siapa sih semalam yang ganggu orang lagi anak-anak tidur dibangun digangguin mereka menjawab bareng orang kita semua juga pada tidur ya karena kan kondisi hujan gak mungkin juga kan senior mau keluar ngejahilin doang hujan-hujan ya oh enggak juga ya kayak gitu apalagi sama keluarga gitu ya jadi ceritanya kan ya enggak tahu kan jadi pada saat mereka semua juga istilah oh berarti enggak ada anggota Geribapala yang istilahnya menggerakkan si tenda dan itu lokasinya sama di Celengkerang juga dan Celengkerangnya ya emang sih Celengkerang sepi sih ya ya setiap gunung pasti sepi ya cuman maksudnya dari si penerangannya terus entah mungkin faktor yang dekat air terjunnya juga kali ya si air itu kali ya entah ya cuman emang beberapa kali sih banyak banget ya maksudnya kejadian ya di Celengkerang itu nah jadi emang menurut Wulan pribadi ya yang pernah kesana gitu kan dan emang malem-malem itu emang Celengkerang itu auranya itu ya auranya itu ya auranya emang auranya yang mencekam gitu ya menurut Wulan ya maksudnya kerasa banget lah walaupun misalnya Alhamdulillah Wulan belum pernah dilihatkan tapi pasti kan kita sering ngerasa gitu kan nah kayak gitu nah dari sisi mantipun sendiri sebenernya menurut percaya gak sih akan hal-hal mistis seperti itu setelah mengalami dua kejadian ini atau emang dari sebelumnya juga oh saya udah percaya gitu ya kalau ngomongin terkait hal mistis ee kalau dulu ya iya dulu tuh kayak kayak percaya gak percaya gitu nah cuma setelah dari situ lah ee apa ya mulai bisa merasakan yang ini ada satu lagi cerita ini tempat yang sama juga ini jadinya tahun 2013 atau tahun 2014 gitu ya saya lupa oh iya jadi cintanya gini pada saat itu ya pada saat itu ya apa ya lagi gabut lah ya bahasa kalang sekarang gabut pengen main gitu kemana cuman tempat-tempat yang lain juga lagi sibuk gitu kan ya akhirnya udahlah camp aja sendiri gitu Miis kalau bahasa sini aja ya iya udahlah yang paling dekat ya itu Mahlayang si Cirengkrang karena emang dekat ya dari rumah Mangcebun di sana tuh iya dekat iya Cirengkrang aja lah yang dateng itu sekitar 12.11 gitu kalau gitu sih masih cuaca apa ya belum musim hujan gitu jadi udah berbekal bentuk aja dan kan biasa bikin abu pun kecil pas udah mau tidur sekitar ya naik ke hemok sambil coba 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 mencubun keselengkrang sendiri dan ke bawah tenda dan tidur di hemok nah ketika kamu tidur di hemok eh tiba-tiba hp oke mati nih tiba-tiba aku mati tadi pastinya masih ada lah walaupun ya ini adalah ambil kopi kita bucah terus ya sampai lancar sebetulnya tiba-tiba di atasnya itu awalnya itu ada suara lawak anjing anjing ya ya itu jam berapa mah sekitar jam 12.51 ya ya emang lewat ini ya tengah malam ya pertama itu ada suara-suara pemaksa yang burung pepek 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 jelas banget mah jelas karena posisinya disitu saya sendiri dari situ bukan untuk weekend karena kalau bingungnya weekend pasti ada aja orang lain ya weekend juga ini gak terlalu kebetulan itu terbiasa setelah dari suara burung itu terdengar suara ketawa serius mah serius ketawa dan anjingnya jelas banget gitu cewek suara? ya kalau secara ini ya suara cewek ketawa gitu di atas saya gitu walaupun tidak teringat apapun berapa kali mah anjir? cukup lama lah sekitar 6-7 detik lah gitu suaranya jelas bisa? sangat jelas ada mas yang luas? kaget sih ada ya tapi agak kita ganti lo jadi apa gitu kan ya merinding juga ada gitu cuman ya pada saat itu ya bingung gitu mau pulang nangung enggak pulang juga ya sadar gitu ya konyol aja juga gitu kapain juga sendiri ya setelah itu setelah saya hidup lagi jadi si suara cewek ini itu emang jelas di atas mengcibohon suaranya itu malah pun cuman sekali tapi sangat jelas suara si perempuan ketawa gitu sangat jelas itu melintas ya percaya nggak percaya ya apa ya ya istilahnya gini saya saya mendengarkan gitu langsung karena ya kebetulan juga karena kan tadi udah dilakukan atau mati 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 yaudah oke gitu kan dari tas lain sambil nunggu dia nyala ya itu tadi jelas setengah ya kondisinya malam tidak ada siapapun disitu selain saya pribadi ya oke pikiran mau lari pun mau tapi pengen pengen tapi misalnya ada doa ya keinginan untuk pulang aja gitu atau gimana ya yang ada ada gitu cuman mikir juga ya pasti kalau pulang mau ke siapa mau ke mana gitu karena sekretariat juga udah dikutuk gitu kan itu yang ada sepi siapa gitu kan nggak ada siapapun yang bisa diajak gitu tadinya kan jadi sekretariat sepi mau pulang ke rumah juga pasti udah pada di kunci gitu udah kayaknya bertahan tapi merinding bisa tapi bener teman-teman kunci ketika kita mendaki gunung itu jangan panik itu kuncinya walaupun di kondisi yang krusial seperti tadi ya bayangin gitu ketika misalnya kalau tadi mengcibun panik tiba-tiba turun lari gitu kan ataupun hal lain yang dilakuin atau terasa kepanikan mungkin bisa aja terjadi kejadian-kejadian yang malah tidak diinginkan sama halnya seperti yang pertama tadi yang melihat orang jarang jatuh ke jurang bisa aja kayak gitu gitu kan nah kuncinya emang jangan panik gitu walaupun ya Wilan sendiri nggak bisa membayangin kalau di kondisi itu ya cuman ya secara akal sehat ya mendingan jangan panik bener gitu tapi Wilan masih apa ya masih penasaran kan berarti kan ente langsung tetap lanjut bermalam di sana kan nah proses menuju ke tidur itu lho bang kebayang kan agit maksudnya udah terekam sama otak kita kan pasti susah ini kan ya nah kalau misalnya sampai menuju ke proses tidur itu gimana ceritanya yang pertama ya kaget tadi ya kaget ya ada suara-suara hujatan bahasa-bahasa hujatan gitu kan keluar gitu ya akhirnya menenangkan diri dengan ya bacaan-bacaan akuan yang saya maupun diri ya spontanitas kita ya emang kadang suka kayak gitu ya 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 intinya kita kembali menenangkan diri kita kemudian mencoba berpikir positif walaupun saya yakin itu bakal susah sekali gitu kan susah sekali tapi ya mau nggak mau ya emang harus seperti itu gitu nah berarti kan di celengkrang ini emang bener yang belum lihat dan cari beberapa apa ya jurnal gitu kan emang disana tuh kayak ada perempuan itu mang sesuap perempuan itu entah ya kayak gimana awalnya itu saya lupa lagi gitu kan yang emang menunggu di sana gitu di si curug celengkrang ini makanya buat temen-temen temen-temen yang main ke celengkrang itu disarankan jangan terlalu sore lah gitu kan ya terus jangan sendiri gitu kan jangan dicontoh nih mangci bun tiba-tiba makin sendiri ya jangan intinya emang setiap tempat itu pasti memiliki hal mistisnya gitu kan cuman kita pasti punya batasan dan kayak gimana kita mengontrol diri kita untuk saling menghargai nah itu yang terpenting nah kalau dari memang cibun sendiri nih dari apa yang dialami oleh mangci bun terkait pengalaman horor ketika mendaki kan ataupun ketika berpetualang ya nah eh gimana sih menurut mangci bun supaya kita tuh misalnya jangan sampai bukan jangan sampai ya gimana caranya kita meminimalisir terjadinya kejadian hal yang tidak diinginkan misalnya celaka gara-gara faktor mistis ini karena kan banyak yang cerita juga tuh ada yang tersesat gara-gara hal mistis yang sampai meninggal gara-gara hal mistis itu kayak gimana sih kita bisa mengapa ya meminimalisirnya atau mengantisipasinya itu gimana Nah kalau dari saya pribadi nih sebetulnya gini kita kita sadari bahwa kita hidup itu agak berdampingan menerangnya dengan suatu hal yang di luar desak mata atau yang tidak terlihat itu kita sadari cuman yang disini adalah ketika temen-temen memang seorang artinya kalau temen-temen siap siap melakukan hal-hal yang istilahnya gini kalau di sendiri adalah hargailah eh oh iya saling menghargai mau untuk pada mahluk hal yang misalnya terlihat ataupun yang tidak terlihat ya terus juga kemendalian diri kontrol lebih ke self-control ya ya sepenting ini didapatkan ya balik lagi pertama dari kekuatan dari pekerangan juga dan dari eh kalau saya bilang mungkin keimbangan ya jelas itu jelas dan tujuan sih sebetulnya tujuan kita mau ngapain nah itu balik lagi nah disitu ya kita belajar bahwa oke eh ketika saya sendiri bahwa saya sudah menghubungi ya selain saya pun kan disitu ada hewan ada tubuhkan saya menghargai setiap makhluk yang ada di situ kurang lebih seperti itulah yang punya pengalaman ya petualangan-petualangannya saya harap sih itu bisa jadikan pembelajaran dijadikan pembelajaran pengalaman untuk eh apa ya meningkatkan kualitas diri ya betul-betul ya tadi selfnya kembali lagi ke diri masing-masing seperti apa itu kan setiap orang punya caranya masing-masing mungkin mengalihkan gendak hal lain ngobrol musik ayat-ayat si cipun tapi ya yang jelas semua kembali kepada niat jadi yang terpenting sih kita tetap bisa fokus kalau kita meminimalisir ya menanti jangan sendiri kemudian bisa mengontrol diri ketika kita dalam kondisi capek, lapar ataupun dalam situasi yang darurat itu yang terpenting karena pasti adanya suatu kejadian pasti ada faktor penyebabnya gitu kan nah itu yang kita harus antisipasi dan minimalisir gitu kan karena pada dasarnya dimanapun ya hal misi itu pasti ada gitu kan cuman kayak gimana kita bisa mengontrol akan hal itu oke Mang Cibun paling itu aja nih obrolan kita kali ini semoga kita bisa ngobrol lagi ya terima kasih atas waktunya Mang Cibun buat teman-teman juga terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan kita gitu kan semoga ada pembelajaran yang bisa diambil gitu dari apa yang sudah kita obrolkan juga dari pengalaman Mang Cibun gitu kan khususnya untuk teman-teman juga ataupun misalnya teman-teman mau share juga ke bapak gitu yang terpenting tetap jaga diri persiapan-persiapan-persiapan ketika berpetualang karena pada dasarnya berpetualang itu tidak ada yang aman semuanya bahaya gitu kan tinggal kayak gimana kita meminimalisir, mengantisipasi agar tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman oke oke paling itu aja teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati